Saya rasa satu Indonesia kayaknya tau deh lagu itu, apanya dong. Nah itu apanya tuh apa sebenernya Eyang? Sebenernya di saat itu aku kesel. Tahun 70-80 Indonesia tuh lagunya tuh so melo-melo-melo-melo. Eyang tuh sempet bercerita tentang bagaimana ketika Eyang dekat dengan Ibu Tin. Terus Eyang cerita sampai ngobrol, sampai dilosor di bawah bareng-bareng cerita. Dan ketika Ibu Tin menawarkan kekuasaan gitu, Eyang mau dibikin apa. Eyang justru menjaga jarak. Seniman itu memang perlu untuk menjaga jarak dari kekuasaan gitu. Aku menarsirkan Eyang waktu itu seperti itu. Nah sebenernya ceritanya kayak gimana sih Eyang? Saya bukan orang peminta-minta. Dan saya tidak mau nanti saya itu berhutang. Eyang dikasih anugerah kesehatan dan umur yang panjang gitu. Menurut Eyang, apa yang sebenarnya atau Eyang merasa tugas Eyang hari ini tuh apa, Eyang? Di usia 86 sebagai seorang seniman, sebagai seorang legenda seni di Indonesia. Sebetulnya bukan selegenda seni Noe Prakete Kemek. Saya itu diserai bapak saya. Bapak saya itu waktu mau meninggal. Jadi begitu pulang itu tentara Mbak-Mbak Mas-Mas. Kita disini sudah berapa tahun. Tidak satupun orang Irian yang mau masuk Indonesia. Karena Belanda bilang orang Indonesia itu makan orang. Jadi jangan mau ke Indonesia. Begitu kita nyanyi, pakai koteka, nobra. Jangan balik. Jangan balik. Tinggal sini sama kita. Jangan balik. Halo, balik lagi bareng saya Sindu Alpito di program pengarsipan musik Sindu Scoop. Kali ini saya telah bersama legenda hidup Eyang Titi Puspa. Halo Eyang. Halo. Selamat ulang tahun Eyang. Tanggal 1 November kemarin Eyang Titi berulang tahun ke-86. Selamat ulang tahun sekali lagi. Katanya acaranya seru banget ya Eyang ya. Semua arranger, semua komposer didatang. Jadi itu apa ya namanya music caductor. Karena mereka-mereka itu saya anggap luar biasa. Dan selain itu saya dari dulu pernah bekerja sama dengan beliau-beliau. Cuma ada dua yang gak-gak-gak dipanggil. Siapa itu yang gitarnya bagus? Tokpati yang? Tokpati. Itu waktu saya umur, waktu aku umur 60 si ini. Dwi Ki Darmawan. Dwi Ki Darmawan. Itu penyanyi sampai sember, kecekel, kecekel, keperat, gak ke itu. Itu wah udah deh. Dia sampai tepar. Terus yang tahun 70, umur 70 itu Tokpati sama HP. Dian HP, Dian HP. Terus tahun 80 saya gak bikin. Tapi di antara itu aku sering main sama Erwin Gutawa sama siapa. Apalagi kalau sama Hono Choroko. Eh Hono Choroko. Terus jauh dong yang. Chorok, Caraka. Itu udah gak ke hitung itu. Sama kemarin main sama siapa tuh namanya. Siapa sih yang cakep tuh. ADMS? ADMS ya. Nah udah yang itu yang saya bilang anak setan. Andi Rianto? Andi Rianto. Nah jadi aku tuh mengagumi mereka-mereka semua. Walaupun semua belum tercakup. Karena aku dipestain sama Mbak Acid. Cuman orang 30. Terbatas ya. Terbatas sekali. Belum temanku perempuan. Aku pun perempuan. Yang sambil yang ya umur-umur gitu. Kalau yang muda gak apaan sih ini kan gitu. Oke Eyang. Ini kan menarik Eyang. Di usia ke-86. Eyang juga memberi kado buat penggemar Eyang. Sebuah album gitu. Judulnya Legacy. Warisan gitu. Nah mungkin boleh diceritakan Eyang. Albumnya ini spesialnya apa sih? Ini apa tracknya Eyang pilih sendiri. Dari yang terbaik karya-karya Eyang. Atau seperti apa yang cerita dari album itu? Tau gak. Ada seorang anak. Namanya. Hmm. Sedih. Siapa? Suacin. Kenapa dia namanya Suacin? Kok sekali waktu ini ada pers konferensi loh. Jadi itu nama-nama dari... Mengenalkan nama dari sana penyanyi ini. Abra-abra-abra-abra-abra sampai ke saya. Masa saya mau bilang titipus Pak. Titipus Pak semut pun kan tahu. Jadi aku sumarti. Sebelah saya Mbak Acin. Saya Suacin. Aku sampai berhari-hari. Aku lihat acting dia. Aku ketawa. Jadi setahun gak. Saya tuh kalau malam tuh kalau sendiri. Saya bisa ketawa sendiri. Lihat kelakuan teman-teman orang-orang yang lucu-lucu. Dikenang ya? Diinget-inget ya? Jadi yang lucu ya? Saya tuh senang ketawa sendiri. Bisa ketawa sendiri. Terhibur sendiri di waktu kesendirian. Itu teman-teman yang lucu-lucu tuh datang. Oke. Nah album 86 tahun. Yang titip ini pas ulang tahun kemarin dirilis juga. Ini apa sih cerita spesialnya dari album itu ya? Mau tahu enggak? Yang tahu ya dia ini Suacin. Yang ngatur beliau. Jadi kemarin pesta. Udah. Kante titik. Tenang aja. Diam aja. Tahu-tahu datang. Udah jadi ya? Tahu-tahu ya? Iya. Oke. Jadi ini juga. Karena dia kumpulin semua. Terus dia pikir sendiri. Paling juga nanya apa satu dua. Tapi dia sendiri yang berkreasi. Dia sendiri yang punya keinginan. Bukan. Tolong laguku di anu. Kan anu di anu. Supaya orang dengar lagi. No, no, never, never. Saya tuh paling malu menonjolkan diri. Karena badan saya sudah gede. Nggak usah ditonjolkan. Udah. Bisa aja yang. Udah lemuh. Nah yang album yang kemarin tuh. Merangkum track-track atau katalog perjalanan seorang titipus pak. Nah ini ada beberapa yang aku pengen eh yang untuk ceritakan kembali nih eh yang. Lagu-lagu yang ada di album legacy itu. Nah yang pertama itu Minah Gadis Dusun. Nah itu yang sebenarnya terinspirasi apa sih? Jadi waktu itu aku masih mengungsi. Ya mengungsi. Pakmu nggak ngerti mengungsi itu apa. Mengungsi itu ada Belanda, ada Jepang, ada. Itu datang ke Indonesia, mau merupakan ke Indonesia. Kita orang pergi dari kota pergi ke. Aku ke gunung. Aku ke gunung sumbing. Ya. Jadi ke kelas 2 SD. Kalau mau sekolah tuh lewat apa, Pak Asar. Lewat padi-padi itu apa namanya? Sawah. Sawah. Galengan. Kadang-kadang jatuh. Nanti bajunya kotor, dicuci di situ. Nah itu bareng sama perempuan-perempuan bawa pola wijo, sayur, pala wija, apa-apa itu. Itu wadahnya tuh lebih tinggi dari orangnya. Wadahnya, jadi setinggi itu sampai dia gini, sampai di sini tuh dikasih apa itu, itu kan bisa putus ya. Itu sampai ya Allah, kasihan amat ini. Itu terekam di sini. Terus nguan sewu, dia nggak bisa pipis duduk, berdiri. Karena nggak bisa ngangkat dia lagi. Gitu. Segitu, sebegitu dia atau memberikan, menseplai orangnya. Orang kota. Nah, itu di sini saya nangis saya. Nggak taunya orang kota itu mau enaknya saja ya. Itu dia pulang dengan uang seberapa. Nah itu terekam di saya itu. Betapa kecilnya, kan cuma dihargai berapa. Dia masih harus kerja dari subuh sampai petang. Dari subuh sampai petang. Makanya ya aku terus supaya itu cuma belakang aja tak bilang. Tunggu saja kiriman hasil panenku. Daku orang dusun, pandai bertani. Hanya pesanku kawan, jaga negerimu. Sampai berjumpa lagi. Jadi, udah kamu jaga negerimu. Aku jaga sawahku. Itu kelas 2 SD. Terekam di sini sampai tahun 60-an saya bikin. Baru bisa bikin tahun 60-an karena saya baru bisa bikin lagu tahun 63. Berarti kata-kata Minah sendiri itu namanya anonimus ya, Eyang? Iya, perempuan aja deh. Kemudian lagu yang selanjutnya ini yang terkenal banget nih, Eyang. Bimbi ya, Eyang. Nah Bimbi ini kan sama nih ceritanya dari desa ke kota. Nah ini inspirasinya dari apa kalau Bimbi, Eyang? Dulu tuh begitu so many perempuan ingin hidup di kota. Kota ini sangat cemerlang, sangat indah, sangat mengesankan, sangat menghiurkan. Sampai siapapun dia, aku termasuk tahun 59 aku masuk ke sini ya, Jakarta. Tapi aku kerjanya, aku punya pestol-pestolnya bagus ya, artinya. Tidak asal dor, tapi aku tahu tujuannya. Aku jadi seniman. Nah ini yang lain kan pada datang. Dia tidak punya kemampuan atau dia itu maunya sekali berjreng, sekali jrededeng. I'm the queen. Nah tau-tau kan maunya gitu. Ya udah, jalannya yang mana. Nah itu so many. Ya, jadi pengen ke kota tapi tidak membawa senjata. Senjata adalah kepribadian. Kepribadian adalah ketuhanan. Ketuhanan juga adalah kealam semestaan. Karena alam semesta adalah utusan Tuhan. Bagaimana kamu berbicara, bergaul dengan alam semesta, bertanya, mencintai. Dengan isinya. Nah itu kebanyakan, banyak yang keseleo. Ya, keseleo itu, yaudah terus. Apa? Karena ininya kurang, Jadi dibohong-bohong-bohong-bohong-bohong-bohong, Akhirnya terjebak dan akhirnya terkulai. Nah, Eyang. Kenapa sih lagu-lagu Eyang itu banyak yang pake nama-nama, Eyang? Kayak tadi Mina, terus kemudian ada Bimbi gitu. Kenapa Eyang suka menulis lagu yang pake sosok-sosok nama gitu? Ya, karena kata-kata itu membutuhkan. Oke. Cerita itu membutuhkan. Oke. Jadi lagu-lagu Eyang tuh lebih cenderung ke seperti storytelling gitu ya. Kisah, ada kisahnya gitu ya, Eyang. Jadi butuh nama ya. Lagu-lagu yang perempuan tar semuanya. Iya. Tapi kalau Bimbi kan, salah satu dari mereka. Oke. Nah terus, Hidup Untuk Cinta. Ini lagunya legend juga nih, Eyang. Itu terinspirasi apa tuh, Eyang? Hidupku untuk cinta, tak terbalas cinta. Aku tuh kepengen bikin lagu dangdut. Tapi ceritanya gimana, apa nih. Jadi musiknya pun tanggung-tanggung, dangdutnya enggak. Tapi namanya juga saya mencoba ya. Jadi, karena saya tuh otodidak. Jadi aku tidak bisa terlalu, apa ya. Ya tidak pinter lah gitu ngomongnya susah amat. Jadi asal ketemu aja. Ya, jadi kalau orang bercintaan tuh, kalau udah nemu tuh kan, Ah, so happy. Hidupku untuk cinta, bukan untuk kamu. Oke. Nah, di album Legacy tuh, ada satu hit, Eyang Titipuspa yang saya rasa satu Indonesia kayaknya tahu di lagu itu. Apanya dong? Nah, itu apanya tuh apa sebenernya, Eyang? Apanya. Sebenernya di saat itu, aku kesel. Tahun 70-80 Indonesia tuh lagunya tuh so melo-melo. Melo-melo, laki perempuan nyanyi, aduh sayang, aduh dinana, dibipin-bipin, bekas tanganmu, aku kau tinggalkan. Nah, itu melodi tuh sangat bagus. Melodi tuh indah-indah. Aku tidak bisa membuat melodi yang seindah-indah itu. Ya, itu laki-laki tuh pinter merayu, makanya melodinya bagus-bagus. Saya enggak. Tapi kenapa mesti kata-katanya yang melo, yang mesti itunya yang sedih gitu. Sedangkan alam semesta ini indah. Nah, aku denger, denger apa sama jenengnya kayak, si, 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 siapa ya? Aku waktu di Perancis tuh mau nonton, siapa, ih kok bisa lupa, yang penyanyi. Beatles? Beatles. Itu kan tahun 64 tuh kan Beatles tuh ya. Nah, itu kan lagunya kun ada yang slow tapi ada yang ngerano. Itu kan jadi orang bisa, sudah gitu zaman gitu tuh yang namanya loudspeaker. Itu tuh, itu yang buat-buat Allah buat apa namanya, ini apa namanya, speaker-nya itu kan, sound systemnya itu kan ewer-ewer. Nah, sudah ewer-ewer lagunya, kan gak begitu enak, tapi terus aku, sebelum aku bikin apanya dong, aku bikin marilah kemari. Nah, itu satu lagu tuh buat rebutan penyanyi. Nah, kalau aku datang, yah aku punya datang, gak bisa nyanyi deh. Karena 99% itu semua melo. Ya paling ada caca atau apa-apa. Nah, kesel banget di tahun 80-an. Wih, tuh aku kan segini nih, Nek. Terus ada satu perusahaan yang minta, tolong bikin lagu dong buat eis darliah. Untung aku punya simpenan. Langsung tak hasilkan. Ya jadi, apa? Ya bukan aku mau, ngapain? Kepengen ngasih warna lain. Gak melulu melo ya, melankolis mendayu-dayu ya. Yang lebih upbeat gitu ya, lebih rock'n'roll gitu ya. Gak tau gak kalau dia udah nyanyi itu. Pikir-pikir apanya, apanya. Sudah gini, apanya dong. Semuanya, oke. Kata-katanya terinspirasi dari mana yang? Kata-katanya. Nah, ya gitu ya. Kan kalau ada orang seneng itu kan, kadang-kadang apanya sih yang bikin baik? Ini sakin, apanya sih yang bikin menyenangkan ini? Nah, kan gitu. Hah, rambutnya enggak. Tapi kalau aku lihat kok, aku seneng sama dia. Kan ada. Oke. Ya itu sih agak dicari-cari. Cuman karena supaya ada, apa ya. Supaya ada gemesnya itu, tak bikin apanya dongnya itu. Nah, tadi sempat kesebut yang banyak lagu mari-mari yang orang pengen membawakan. Dan akhirnya lagu itu juga yang melambungkan nama Darah Puspita ketika tahun 60-an. Itu proses yang memberikan lagu itu ke Darah Puspita seperti apa yang? Jadi, Tante Titi, aku pengen nyanyi lagu itu. Oke. Siapa yang membungkan? Yang minta Titi, Habsah. Titi Amsah. Iya. Terus dia bikin aransemen baru. Bagus. Terus dia itu udah buat, kayak punya dia punya aja. Sampai sekarang ya Titi Amsah dengan saya, ya sudah kayak emak sama anak aja. Saudara ya, keluarga ya. Nah, ini menarik juga kalau kita kembali ke era Eyang tahun 60-an, 70-an. Eyang kalau menyanyi selalu diiringi dengan orkes Puspasari. Enggak, itu Puspasari itu kebetulan yang lain-lainnya itu apa ya bang. Ya sudah ya, sari-sari orang, kenapa pakai sari? Ya sudah Puspa apa mestinya ya, tapi buru-buru karena anakku itu Puspasari. Peti Puspasari, Ella Puspasari. Jadi, sampai temanku bilang, kok kayak judul Anu Bedak? Ada cerita lucu gak yang era itu? Ada cerita lucu gak waktu Eyang tahun 60-an, terus kemudian masih diiringi dengan orkes itu, gitu-gitu, panggung-panggung era itu kan. Kalau generasi saya, di bawah saya pasti susah membayangkan waktu itu gimana sih tahun 60-an. Nah, Anda tahu gak? Kita tuh tidak pernah bisa membawa band. Oh, oke. Karena biayanya larang. Jadi nanti band di sana yang belajar. Itu cuma rekaman. Kalau di Jakarta masih oke, tapi kalau keluar daerah, anak itu belajar dari situ. Anak band luar belajar dari. Jadi, mereka belajar dari materi-materi lagunya Eyang, terus nanti Eyang datang langsung diiringi mereka. Dari kaset, ya. Dulu kan kaset. Oke. Nah, Eyang, aku kan ini kan pernah interview yang kedua nih, buat Sinduskop. Nah, yang sebelumnya Eyang tuh sempat bercerita tentang bagaimana ketika Eyang dekat dengan Ibu Tin, terus Eyang cerita sampai ngobrol, sampai dilosor di bawah bareng-bareng cerita. Dan ketika Ibu Tin menawarkan kekuasaan gitu, Eyang mau dibikin apa, Eyang justru menjaga jarak. Nah, ini aku pengen minta ini sih pendangan Eyang gitu. Nah, seniman itu memang perlu untuk menjaga jarak dari kekuasaan gitu. Aku menarsirkan Eyang waktu itu seperti itu. Nah, sebenarnya ceritanya kayak gimana sih, Eyang? Kalau saya bukan kekuasaan, hak. Itu bukan hak saya. Saya bukan orang peminta-minta. Dan saya tidak mau nanti saya itu berhutang. Jadi artinya, aku kan disuruh sama persatuan perempuan apa gitu ya, suruh soan ke Ibu mau membicarakan, mau ada ABCD, udah-udah cerita gitu. Nah, terus cerita apa-apa. Loh, kok yang sudah sebuah orang-orang ini, kok anu-anu-anu ini. Cerita, 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 cekakaan. Cekakaan satu, terus ini datangkan. Bu, waktunya sudah habis. Kok seh? Terus, ya tiap-tiap. Itu cerita sampai, kan sekali ketemu kan seperempat jam. Itu hampir satu jam. Kita sampai turun berdua dari medkursi. Seru waktu. Ibu itu sampai keluar air mata. Saking kecilnya. Saya berkata, tiap, pokoknya kamu mesti sering ke sini. Kalau lainnya semua kan, siap bu. Kerjakan bu. Siap bu. Jih. Semua kan gitu. Gak ada yang kayak saya yang, oh dia kok bolog, nyokob, kok bolog. Jadi saya sampai menganggap Ibu Tin itu seperti, ya apa, seperti sahabat. Terus pergi ke, apa namanya, apa jenengnya kayak, Taman Mini. Tik, kok bisa nonton ini hurung. Bisa nonton keong emas. Belum. Bilangin, suruh buka itu. Ano keong emas, aku nonton karo titik buspah. Aku dituntun jalan. Yuk, apik pokoknya. Ano film apik. Jadi dia tuh kepada saya seperti, menganggap saya tuh anak kesayangan. Yuk, kok mesti apik. Kau mesti seneng deh. Ini sama cerita yang lucu-lucu juga. Sampai di sana. Waduh, belom, belom, belom. Eh, gue meti ya. Jadi tak sekali, tak sekali. Itu lu yang pakai kacamata itu apa namanya. Anda, lu nonton yang pakai kacamata itu. Tiga dimensi. Tiga dimensi. Tiga dimensi. Tiga dimensi. Tiga dimensi. Nah, itu tuh kan. Aku kin dilalak ke pengen nengke beliau. Oh, gue meti ya. Ini tak sekali, tak sekali. Supaya suasana itu hidup. Makanya waktu beliau tidak ada, saya betul-betul kehilangan. Karena udah saya anggap as apa ya. Apa ya. Klos friend apa. Kayak ibu. Kayak ano. Tapi itu, itu menurut saya pribadi gitu Eang sebagai jurnalis, itu sebuah sikap yang patut untuk kita semua hargai gitu. Ketika Eang punya privilege itu, Eang justru akhirnya tidak mengambil itu gitu. Tidak mengambil privilege itu gitu. Sebagai sikap yang lain. Saya harap neng di, harap lunggo dadi apa. Dadi menteri, dadi ini, ini. Bu, saya tuh cuma sekolah guru taman, kanak-kanak mau ngerti apa. Orang saya mikir, kamu duduk, udah, tanda tangan, kamu dapat duit. Botan bu, dalam, botan sakit. Itu, Pak, apa, 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 perusahaan apa, perusahaan apa. Itu orang terlalu polos, terlalu baik, terlalu menemukan orang yang tidak bisa, tidak pernah memberikan dia kebahagiaan, ketawa yang kayak gitu. Kan semua siap, kerja kan. Ada, kan ngono kabar. Ketemu sama undul-undul begini. Yang saya ceritanya, ya seadanya. Ya, jadi, saya tuh cuma senangnya, ya saya pernah memberikan kebahagiaan kepada seseorang. Itu aja. Itu, dan itu penting ya, yang buat seniman untuk gak terjebak dalam situasi-situasi seperti itu ya. Dan, kalau mau, ada sih banyak, cuman gak perlu. Cuman saya kenapa sama Butin, karena dia sudah saya anggap seperti, apa ya, ya sahabat. Di belakangnya ada apa, saya tidak ingin tahu. Ya, pokoknya berhadapan kita berdua, itu adalah teman berhubungan. Nah, oke, Eyang. Empat tahun lalu, ketika kita ngobrol, itu Eyang cerita kalau Eyang punya pengalaman spiritual yang mungkin tidak bisa, atau mungkin tidak dialami oleh banyak orang gitu. Eyang punya kedekatan dengan Tuhan. Eyang cerita kalau Eyang bisa ngobrol dekat dengan Tuhan. Waktu itu saya mengira itu berdoa, tapi ternyata Eyang bilang kalau Eyang berbicara langsung gitu. Nah, mungkin di usia Eyang yang ke-86, dan banyak sekali penggemar-penggemar Eyang yang ingin mendengar lebih dalam, bagaimana Eyang berinteraksi secara spiritual yang akhirnya bisa membawa banyak hal. Itu yang mana? Itu kita pernah interview empat tahun lalu, Eyang. Eyang cerita kalau Eyang pernah ngobrol dengan Tuhan, dan ngobrol langsung gitu. Aku bukan ngobrol, aku perang sama Tuhan. Waktu saya kelas 3 SD. Dari kecilnya, masuk rumah sakit, Sudarwati. Dah, bawa pulang biar sembuh, diganti, Kadarwati. Masuk lagi rumah sakit, belum sembuh juga diganti lagi, Sumarti. Masuk lagi rumah sakit, masih sakit juga. Nah, Sumarti itu saya dalam keadaan kelas 3. Kelas 3 itu di Temanggung. Itu saya setiap bulan itu aku mesti kena malaria yang gitu. Nah, hari itu tuh hari datangnya dia. Di luar tuh hujan lebat, sabat-bat-batnya kudek. Barik, gurunya bilang, balik. Pulang. Pak, jawab pak, hujan pak. Bali, menikah hujan, ini hujan. Aku bilang, pulang apa saya? Lain gitu ya. Cuma bilang, apa mau dari? Terus saya pandang dia, saya ini. Saya ambil buku. Aku balik. Aku keluar terus, aku. Mana? Itu cara jawa, orang-orang ngerti ya. Mana sang maha pengasih sayang? Yang disayang-sayang. Yang dikasih siapa? Aku dari dulu dikasih sayang. Dua, dua, dua. Iki dadaku. Aku rapati. Paten. Jadi, saya tuh perang sama Gustiala. Dari dulu saya dikasih sakit. Dari dulu siapa yang dibilang disayangi. Padahal saya sudah manut sama ibu saya. Saya kalau mau tidur, saya sebut namamu. Saya mohon izinmu. Kenapa saya jadi bikin sakit? Aku lari, aku melewat jalan, ini belum saya sebut. Lewat jalan kereta api. Progo itu ya? Jalan kereta api. Aku ada kereta, kok rindes-rindesan. Gitu kan. Itu kan ada jembatan panjang tuh. Kok gak ada kereta api gitu. Terus aku pergi ke salah satu taman, ini kebun, kebun buah-buah. Itu ada kebun, ini ada pohon apa, pace. Pokoknya pohon-pohon apa, buah lengkap, saya ambil yang masih ada getahnya. Aku pikir getahnya ini racun. Saya ambil yang muda-muda, saya taruh di rok gitu, sampai segini. Apa aja? Apa aja, dondong ini, jambu ini, petai cina ini, apa. Wah, udah deh pokoknya. Terus saya masukkan ke lumpang. Ke lumpang ada yang panjang sampai yang bunder. Yang bunder itu penuh. Terus ibu saya kan punya nanam pohon cabai. Cabai rawit itu segini, ceruk. Garam ceruk. Ada piring seng segini, itu segini nak. Terus tak makan, cuat. Wah, bibir saya kayak disengat sama api. Nah, ini dia mati nih. Saya mau bunuh diri. Saya gitu, makan. Sudah habis. Ini kok tanah? Kok basah? Kok gelap? Kok ada lampu? Aku bangun. Kok ada lampu? Lihat jam. Kok jam 10? Tapi kok gelap? Kok ada lampu? Saya membuka kamar. Itu adik, orang saudara saya 11. 11. 12. Hilang satu. Nggak ketahuan. Dengan basah-basah aku masuk. Tidur. Udah paginya, udah. Kayak seks melendalermen. Aku kan mesti nyapu, nyuci, makan malam, mandiin adik dulu berapa nyuci gitu. Terus sekolah, buang, 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 jalan kayak buang. Pelajaran pertama menyanyi. Satu pelajaran menyanyi, berapa menit. Itu one man show. Aku disuruh nyanyi. Anak sana bilang, Jadi satu kelas itu minta saya nyanyi dalam satu mata pelajaran. Itu berapa? Kurang lebih apa? Seberapa? Kurang-kurang menit atau berapa? Nggak ngerti. Gurunya senang. Orang nasuh. Loh Gosti, ini kok semua orang pada senang? Padahal saya kemarin kan kurang ajar sama Gosti. Kenapa mereka semuanya senang? Bentar ya, aku bilang gitu. Duh, selesai itu. Aku lari ke kebun itu lagi, aku naik ke pohon. Yang paling tinggi pohon jambu kan datar. Di atas sudah. Aku nyanyi ngapun, ya dalam nyanyi ngapun. Dalam kalau ingin kurang ajar kalian Gosti, kok Gosti sekarang mau deng marah. Mau deng dukau kalian dalam. Kok Tuhan sekarang kok nggak marah sama saya? Kenapa? Jadi, jadi saya sekarang nggak dimarahi. Yaudah, kalau gitu kita sekarang sahabatan ya. Nanti pokoknya aku pulang ke sekolah. Aku kesini. Aku cerita. Aku nyanyi. Baru aku makan. Ya janji ya sekarang ya. Gitu. Ada nggak yang momen-momen kita semua tahu gitu. Banyak sekali mukzizat terjadi di hidup Eang gitu ya. Kita sempat bicara itu sebelumnya. Dan Eang sempat menuliskan di buku biografi Eang gitu. Termasuk yang soal tadi. Terus sakit yang kanser segala macam. Ada nggak Eang yang belum pernah diceritakan? Yang mungkin ini selama ini Eang simpan sendiri. Pernah nggak aku cerita yang aku dari lohor sampai Ishak duduk di depan kabah? Pernah. Eang cerita tapi Eang nggak cerita detilnya Eang? Ya pokoknya abis. Jadi itu kabah itu kosong. Cuma ada aku sama di sebelah sana itu ada tasbeh. Ada tasbeh kan? Tak diemin aja. Di Arab nyolong tangan dipotong. Tak diemin. Eh dateng orang. Bukan punya gue. Bukan punya gue. Kasihkan. Udah. Dia pergi tak balik. Ya itu udah ya. Belum. Yang detilnya belum. Ya itu terus. Udah. Dikasihkan. Dia pergi tak taruh sana lagi. Ampe empat kali. Eh ampe tiga kali. Terus yang ketiga saya taruh dibawa disitu. Waktu itu, tahun itu tuh masih air, air, air. Zam-zam. Zam-zam tuh masih ada merah-merah di antara itu ya. Sajadah. Tak taruh dibawah supaya nggak kelihatan. Jadi setiap abis sembayang. Abis sembayang udah tawaf. Cerita. Nanti lohor. Eh lohor. Asar abis sembayang. Tawaf. Nanti cak. Abis maghrib. Sembayang tawaf. Cerita. Sampai isya. Cerita dengan sosok Tuhan. Itu bisa nangis. Bisa ketawaf. Nggak bisa. Kayak saya bercerita sama sahabat saya. Itu perkataan nggak ada habisnya. Dari lohor sampai isya. Tuhan. Saya sudah lapar Tuhan. Takut adik saya nanti nyari. Itu tuh kutu. Itu yang namanya. Mekah itu bisa sepi. Cuman aku sama Gustialah. Nggak ada orang satu. Aku pulang. Kamu tuh gimana tuh Mbak Tih. Kok nggak dicari-cari. Bagaimana mau cari Mbak Tih. Orang penuhnya kayaknya. Goblok gue. Itu tuh kosong. Ya mana ada Mekah kosong Mbak. Kosong tempilingan. Aku bilang gitu. Tadi di diri saya itu kosong. Cuman aku sama Gusti. Terus aku mau pulang. Gusti sudah isya. Dalam bangso. Mungkin nggak di. Sudah isya nanti aku nggak dicari adikku. Ya ini tak bawa. Coba Pak. Coba Pak. Ini tanda ini pun tau. Naik dalam dipuntampi. Gitu kan. Terus dari. Tung-tung-tung. Dari belakang ada tung-tung. Ada orang ngeliatin itu. Tasbih itu lagi. Loh. Oh Gusti dadas. Ini katan. Dan ini pun dalam dipuntampi. Dipuntampi. Oh. Dia campon tak. Dalam terima kasih dulu. Dia kalah-lain mbak Ipun. Hilang. Orangnya tuh cantik. Bajunya tuh kayak. Kayak. Kayak langit. Biru-biru yang gimana gitu. Cantik. Ya kan. Kalau dari sini cuman ngomong gitu kan. Baru sampai situ. Udah hilang. Nah yang dalam momen itu. Ada nggak pesan yang dapatkan. Atau bisikan yang harus seperti apa. Gitu-gitu. Nggak ada. Cuman suasana itu. Bahwa saya adalah. Disayang. Saya disayang sama Tuhan. Makanya. Gusti saya keumur saya 86. Lah dosa saya kan makin banyak. Tolong diingetinnya dosa saya. Supaya saya jangan kebanyakan. Karena Tuhan kan memang ngasih dosa buat manusia. Tapi tolongin saya dikurangi ya. Nah makanya kalau ada apa-apa aku ya cuman maturin ya. Gosti. Masih pernah yang mengalami momen-momen seperti itu suara lagi atau ngobrol lagi yang begitu nyata lagi belakangan? Ayo cuman itu aja waktu aku kena kanser. Tuhan ini sudah nggak kuat saya. Sakit sekali. Ambil saja. Udah pokoknya mau ditaruh. Dimana terserah Tuhan. Tuhan yang punya saya. Ambil sudah nggak kuat. Tapi kalau saya masih harus ada di dunia, kasih saya isyarat. Tapi masih nangis. Setengah jam kemudian. But tomorrow, early in the morning, tiket Jakarta. Ma, dokternya ada tiga. Arab seratus. Ambil tiket Jakarta yang paling pagi. Terus di atas kapal-kapal, mama tuh mau ngapain sih? Nggak tahu. Tahu-tahu di mobil. Udah turun ke kapal-kapal. Ya itu. Perti cerita kalau ada orang yang pandai. Udah menyembuhkan seseorang yang stroke. Dia udah sampai ke Jepang, sudah sampai ke Jerman, nggak sembuh. Terus aku sih. Saya cuman mau minta alamat. Ya tapi nggak pakai tapi. Aku alamat. Tapi kayak begini, Bu. Pak, tidak pakai tapi. Alamat. Besok sama deh. Ntar dulu ya, ntar dulu. Pas li, dia ngambil nafas. Ini wongetan apa-apa ini. Ya udah, besok datang alamannya. Tiga belas hari. Satu hari lima jam. Satu hari. Latihan itu ya? Meditasi. Istirahat, meditasi. Jadi cuman berdiri gini, ya duduk. Ini kalau mau ada yang belajar. Satu gelas air, timer. Timer itu tutup pakai apa yang supaya kalau dengar, supaya cuman tinggal trrrr gitu ya. Karena-karena kita kan habis melemahkan, meluruskan syaraf. Jadi tangan di sini, duduk. Ini pakaian, ini harus lus. Sebelumnya mohon dulu sama Tuhan. Saya telah merusak apa yang Tuhan berikan kepada hamba. Sekarang hamba ingin membetulkan, tapi tanpa izinmu, tanpa pertolonganmu ini tidak akan terjadi. Bimbinglah hamba, berikan hamba karunia. Tuntunlah hamba dan berikan keajaibanmu untuk penyakit. Mata ditutup, biar nafas dari hidung keluar masuk. Sepelan-pelannya lidah, ini lidah, dilipat ke dalam sampai kena langit-langit di belakang. Bukan langit-langit yang di tengah, langit-langit yang agak ke belakang, yang agak empuk, yang agak lunak. Kalau ada ludah di mulut, ditelan. Kalau ada yang cekit-cekit, jangan ditampel, jangan digaruk, jangan diam. Diam. Kering, tangan kunin, tapi muka ditutup. Minum. Satu jam. Nanti Anda boleh mengapain, tapi tidak boleh kerja keras. Karena saraf sedang diatur. Apalagi olahraga, jangan. Jangan ngangkat yang berat-berat. Ini, saya dibikin dua kali aja, nanti udah ya. Karena ini orang, banyak yang pengen tahu. Saya kemarinnya di Jogja, udah saya sembuhkan satu orang juga. Dua kali saja ngomong. Tapi ini udah jelas ya tadi ya. Dengan cara seperti itu metodenya ya. Iya. Yang masih sering melakukan meditasi itu sekarang? Kadang. Kalau mau tidur itu, sampai tiduran boleh. Ini orang yang sakit itu sambil tiduran, tapi ini tetap tangannya di sini. Kalau di sini jatuh kan, nah sini dikasih bantal, sini dikasih bantal, nah begini. Atau taruh di bawahnya, gini pokoknya masih pegang. Eyang, eyang dikasih anugerah kesehatan dan umur yang panjang gitu. Menurut eyang, apa yang sebenarnya, atau eyang merasa tugas eyang hari ini tuh apa yang? Di usia 86, sebagai seorang seniman, sebagai seorang legenda seni di Indonesia. Sebetulnya bukan selegenda seni Noe Prakete Kemek. Saya itu diserai bapak saya. Bapak saya itu waktu mau meninggal tuh minta maaf pada saya. Loh bapak, ini kan di rumah sakit, ini badan di sini, ini dari pinggang ke sini, dari badan tak peluk. Bapak apalagi yang mesti dibetulin. Tidak ada. Aku cuma mau minta maaf sama titik. Loh bapak, kok minta maaf sama putrinya, anaknya, minta maaf dosa saya. Orang, aku minta maaf, menolak, tidak memperbolehkan kamu nyanyi. Gak tahunya dengan kamu menyanyi, kamu bisa mengurus adik-adikmu. Jadi saya minta maaf. Sekali lagi minta maaf. Aku titip adik-adikmu dan saudara-saudaramu. Terima kasih ya adik ya. Gebas. Meninggal di peluhan saya. Aku nangis gak? Wah, bapak itu masukkan di badan saya. Saya gak nangis, gak ngomong, gak bisa apa. Udah berdiri gitu. Gak ngerti, aku udah gak ngerti. Tahu-tahu saya sudah ada di rumah kakak saya. Bapak saya sudah putih, kain putih. Jadi segitu pingsannya saya. Dari rumah sakit sampai rumah kakak saya, sampai bapak udah di itu. Nah, adik saya sekarang masih ada delapan. Jadi saya masih punya tugas itu. Ngeno di samping entah yang mana. Ya, itu kerjaan ego sudah lah sama permintaan bapak saya. Untuk menjaga. Ya, jadi adik-adik saya dulu waktu kecil tuh masih kelas 2 SD. Kalau malam, karena kan dititipin ke saya, ibu meninggal. Ibu meninggal tahun 64. Ibu meninggal tahun 64, jadi tahun berapa? Oh, 64. Nah, aku belum begitu populer, tapi ya udah mulai. Kalau malam, ibu, ibu. Ini ibu, ini ibu. Ini ibu, ini ibu. Di pangku ya, di pokok, pokok, pokok ya. Bobok di tanangannya ibu ya. Bobok, anakku mau bobok. Kalau gak bobok, tidur. Enggak. Masih kelas 2 SD. Tak sunatin, adikku Lanang 2, yang nomor 11, nomor 12. Tak sunatin, tak sekolahin. Tapi gak nyunat sendiri kan, ya? Mau nyunat gak ketemu kuncinya. Udah sampai sekarang mereka saya bikinin puspa catering. Jadi semua itu. Jadi sampai sekarang pun jadi saya yang tertua. Karena kakakku yang tiga, semua sudah meninggal. Mbak Sri Sumaryati, Sumarno, Sumartuti, Nisumarti. Nah, ini sudah gak ada. Bapak ibu udah gak ada. Jadi aku masih ngurusin adik-adikku. Di antaranya, entah pasti mau ngersaakeopoi. Tapi yang jelas, adikku masih ada 8. Tambah cucu. Tahu gak, itu yang di situ tuh, di gambar itu tuh baru 160. Sekarang sudah 200. Keluarga besar? Ya. Wow. Itu kalau ketemu bisa sewa gedung nikahan ya. Nggak, nggak. Nggak, nggak. Ngomong itu. Nggak bisa lagi ngapain. Nah, ayang. Kita penasaran juga yang, ayang di usia 86 tuh punya hobi atau apa yang baru gitu gak sih, ayang. Aktivitas yang belakangan, ayang. Gandrungi gitu. Ayang sukai aktivitas-aktivitas. Sehari-hari aja gitu yang. Apakah nonton film ataukah sekarang apa? Ya, aku supaya tidak ketinggalan zaman, aku suka nonton berita. Oke. Ya, tetapi nonton berita, lihat Pak Jokowi, Dioneoneke. Aku jatuh sakit. Jatuh sakit tiga hari, hampir nggak bisa nafas. Sampai ke rumah sakit ya? Enggak, aku di rumah aja. Oksigen, oksigen. Memang saya ada jantung. Gusti, nyumun dipun urusi presiden dalam. Dia orang baik. Dia bukan orang suci, tapi dia orang baik. Tuhan udah menciptakan manusia, tidak ada yang sempurna. Tapi dia banyak yang baiknya daripada. Nyumun dipun tuntun. Dan tuntunlah juga bangsa hamba. Supaya mereka ingat bahwa sebelum ke surga dan neraka alam semesta, telah kau berikan izin untuk memberikan pelajaran kepada manusia. Untuk memberikan kesenangan kepada manusia. Untuk memberikan peringatan kepada manusia. Kau mau terlalu. Kalau dengerin musik, masih nggak yang belakangan? Suka kadang-kadang. Dengerin apa yang sekarang? Apa aja yang itu? Yang lewat, yang lewat. Tapi saya nggak yang terrrr gitu. Dengerin lagu-lagu yang dulu? Nggak malah. Loh gimana? Kalau kanun ya? Kebusan. Ada nggak yang pesan untuk? Aku malah suka dengerin, gila ini. Aku seperti pencipta-pencipta baru itu. Yang lama, yang baru. Seperti ini. Wager Rudolf Supratman. Semua bangsa Indonesia menyanyi lagu itu dengan berdiri. Betapa itu lagu agung. Betapa lagu itu besarnya arti bagi bangsa. Aku cuma pengen satu. Bikinkan satu. Gambar. Monumen. Monumen gitu ya. Monumen. Untuk Bapak. Wager Rudolf Supratman. Karena itu semua orang menyanyikan lagu itu berdiri. Tolong bikinkan satu monumen. Bapak Wager Rudolf Supratman. Karena di musik tidak jarang yang diberikan sesuatu. Tapi aku kemarin denger presiden memberikan untuk siapa? Ismail Marsuki. Tapi lagu yang betul-betul untuk bangsa yang directly berdiri dengan hormat. Bendera adalah Bapak Wakil. Berikan satu. Bentuk belia. Oke Eyang. Aku pengen ngajak Eyang Nostalgia sedikit. Mungkin Eyang kalau haus mau minum dulu. Iya kenapa? Aku mau ngajak Eyang Nostalgia. Jadi. Aku menyiapkan. Aku pengen nanya-nanya sama Eyang tentang album ini. Ini album Eyang. Ini spesial loh Eyang. Ini gak banyak yang punya. Dan masih kondisinya masih sangat bagus ya. Kita bisa lihat Eyang cantik banget. Masih ingat ada yang tahun berapa ini? Mampus loh. Ayo. Ini masih irama. Ini honorasi. Masih ejaan lama nih teman-teman. Kalau nanti bisa di zoom ya. Bagian belakangnya. Ini salah satu. Doa Ibu ini salah satu album yang monumental dalam perjalanan Eyang titik. Dalam beberapa media. Dianggap sebagai salah satu album terbaik di Indonesia yang. Neng, sing, bener. Bener. Majalah Rolling Stone Indonesia memasukkan album ini ke dalam daftar 150 album terbaik di Indonesia. Mungkin bisa sedikit diceritakan yang tentang album Doa Ibu. Apa ceritanya? Ini lagunya apa? Yang punya album lupa nih teman-teman. Pautan hati tanpa kawan. Sebentuk cincin doa Ibu. Impian. Ku ingin jadi Sri Gandhi. Pantang mundur ini adalah. Terima kasih. Pantang mundur itu adalah lagu tahun 1963. 1963 saya dengan band dari RRI. Ada Bang Selamet, Sam Simon, ada Sri Rezeki apa sahabat penyanyinya perempuan dua. Terus musisi ya. Ada enggak piano, gitar, bass, gitu, 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 gitu. Pergi ke Irian Barat. Irian Barat masih dipegang oleh Unteah. Unteah itu tentara dari PBB. Jadi belum resmi Belanda ngasihkan Indonesia. Tapi ya udah dekat, gitu ya. Kita dikirim ke sana. Dikirim ke sana, ngerti, orang? Itu orang Irian. Arjipateni kita. Terus sore-sore lewat itu orang bawa box gitu ya. Sama minuman. Orang dibikin mabok. Tapi dibikin bodoh, dibikin mabok. Tanya-tanya, nih. Nengisor, kok ngerti, nengisornya itu bawahnya stage? Satu keranjang granat. Tinggal dicetet bom, habis gitu. Oh, kok ya masti jiais mati kok ya? Apa? Udah? Jadi kita tidak cuma di satu tempat. Tapi di tempat mana-mana-mana-mana-mana-mana-mana-mana-mana-mana-mana semua pakai perahu. Itu perahu itu enggak lewat air. Lewat ikan. Banyak yang ikannya. Jadi kalau udah ini lewat, sana merah. Darahnya ikan. Jadi kalau cuma mau makan ikan, tinggal serok. Anak kecil kalau mau makan, disuruh ibunya bawa tombak. Berjalan dua, tiga langkah dari ini apa, pantai, celop. Yang digeret lebih gede timbang, orang bucai. Itu irya. Nah, begitu kita sampai kemana-mana. Nah, misalnya sekarang kita nyanyi di A, ya terus sekarang B, C, C, D. Begitu kita udah di B, ini si A itu daftarin ke Indonesia. Aku mau jadi orang Indonesia. Habis di B, terus ke C, B, ini ya ke sini. Jadi begitu pulang, itu tentara mbak-mbak mas-mas. Kita disini sudah berapa tahun. Tidak satupun orang irian yang mau masuk Indonesia. Karena Belanda bilang orang Indonesia itu makan orang. Jadi jangan mau ke Indonesia. Begitu kita nyanyi, pakai koteka, nobra. Jangan balik, jangan balik, tinggal sini sama kita. Jangan balik. Itu kamu mau mati enggak sih? Lemes, mas. Lemes, nangis. Jadi hati dia kesentuh oleh kita. Jadi yang memasukkan irian barat itu manusia, salah satunya Eka. Gue. Itu yang ngomong tentara sendiri. Kita sudah berapa tahun disini, enggak satupun yang mau. Begitu dinyanyiin tuh. Tapi musik di Indonesia kurang diperhatiin. Tak apa-apa. Tuhan yang sayang sama kita. Jadi itu tadi pantang mundur ya. Pantang mundur ini. Tahun 64, saya melihat ada rombongan, mau ke irian. Nah, seorang ibu sedang mengandung Bojone tentara, disana tentara ini dia lari kesini. Menciumin perut istrinya. Aku akan cepat balik, aku akan cepat pulang. Kamu mesti selamat. Nudur disana, siap. Siap. Kamu tahu enggak, dia siapnya tuh mundur. Jalannya, aku tetap cinta kamu, dek. Aku tetap cinta kamu, dek. Doa kayak aku, dek. Saya naik ke becak. Itu adanya di depan TV RI. Becak kan tak akan mandak di sana. Tadinya yang nangis dua, jadi tiga. Aku ikut nangis. Di becak itulah saya nulis. Di sini, enggak bawa polpen. Enggak bawa kertas, di sini. Sampai ke rumah saya di Raden Saleh sekini. Dari situ ke situ. Nah, udah kak nyanyiin terus, biar enggak lupa. Biar enggak lupa. Nah, itu jadinya bantang mundur. Terus ini lagu Lelebi ini, doa ibu ini. Ini kan mengalunya enak banget. Itu, untuk anakku. Oke. Ya, anakku aku itu, puh, ah, udah deh. Ya, sudah deh. Kok hidupku mengenai cinta itu, enggak berkutuk. Jadi, aku membesarkan anakku. Ya, mereka setahun, dua tahun. Saya kalau memang sudah itu, yowes. Yowes. Berusaha, gitu. Sepet aja kalau saya. Nah, Eang. Tadi kan Eang sempat cerita tentang Irian Barat. Di era-era itu. Ini aku jadi menarik. Aku pengen tahu juga perspektif Eang ketika tragedi 65 pecah. Terus kemudian Eang kan sempat ngalamin zaman dulu politik kebudayaan Pak Karno gitu. Yang melarang musik ngak-ngik-ngok, segala macem. Terus Eang masuk ke era Orde Baru juga. Eang tetap bersinar. Pandangan Eang tentang politik kebudayaan era Bung Karno yang akhirnya sampai di peristiwa 65 juga. Eang bisa berhasil tetap menjaga eksistensi Eang gitu. Selepas dari era Orde Lama ke Orde Baru. Ada cerita yang tentang era-era itu? Ya, saya mengikuti yang era yang enggak boleh enggak nginggok, saya ikuti. Di dalam istana. Di luar istana, kalau memang diperlukan ya nyolong. Karena memang itu saya bikin untuk meramekan orang. Gitu ya, untuk menyenangkan orang. Jadi kalau di dalam ya dari aturan dalam. Oke, kalau di luar ya curi-curi lah ya. Ya, asal jangan di Jakarta, di luar. Enggak begitu kedengeran. Tapi memang, memang yang namanya kalau pemimpin itu kan punya pandangan urusannya lain sama kita. Jadi ya, mau enggak silahkan. Tapi yang lucu, persis presiden belum datang. Ini di istana nih. Nah, Bapak Angkatan Laut itu siapa? Jenderal Angkatan Laut itu siapa tuh? Aduh, aku kenal sama anaknya juga. Nah, anak-anak mas ya. Tidik, mumpung. Bapak belum ada. Marilah kemari. Gitu. Sudah ada pampres. Aku tak berhenti dulu. Ya, Pak. Eh, Pak. Nah, Tunggak. Kayak anak ini ya, kepergok ya. Langsung buru-buru itu. Siapa ini yang suruh tadi? Kamu ya? Itu Bapak itu jenderal tuh. Ayo, ganti-ganti. Gitu. Mungkin kalau bukan saya, udah ditempelen kali. Nah, Eang. Eang tau gak sih? Ada cover album. Eang yang viral. Si, mana? Itu para warganet gitu ya, netizen, pengguna internet. Itu takjub dengan kecantikan Eang di album yang ini nih, Eang. Nih. Masih inget, Eang? Metang-tang lagi. Ini di Puspa, Orkes Puspa, Sari. Teruna. Usia berapa ini, Eang? Teruna, Jatuh Cinta. Teruna. Yang mana lagunya pun udah lupa. Teruna, Jatuh Cinta. Oh, oh, ini Rianto. Oh, ini bukan lagu saya. Oh, ini hidupku untuk Cinta. Aku cuma satu. Ini kurang lebih tahun 70-an. Eang, banyak yang bilang, Eang disini mirip Isyana Saraswati, Eang. Eh, Isyana menang loh tadi malam. Cantik banget ya, Eang. Emang gak gini cantik? Cantik dong. Saya kasih lihat tuh. Gimana, ini para penonton tuh, lihat Eang titik. Usia berapa itu ya? Berapa ya? Mungkin 20-an akhir ya mungkin, Eang ya? Atau? Tuh Cinta ya, tahun 70-an gitu kali ya. 70 jadi berapa? 30, oh enggak. Udah 30-an ya? 30-an. 30-an masih luar biasa, Eang. Eang, saya pengen tau Eang sebagai bintang gitu ya. Kamu kok punya sih kayak gini? Ngeliat, nah ngeliat Eang sendiri di masa lalu kayak gini. Terus sekarang, para anak muda, banyak yang memburu piringan-piringan hitam Eang zaman dulu. Artinya, Eang sangat-sangat dihargai dan diapresiasi sama generasi sekarang. Gimana yang rasanya, Eang? Aku tuh betulnya malu. Kenapa? Tau enggak, mereka tuh semua belajar. Aku otodidak. Jadi aku tuh sebetulnya bukan pengarang. Aku cuma membaca alam. Ya, apa yang ada di alam ya tak tulis. Jadi bukan pengarang yang kayak apa, ya cuma dimenggak-minggokin aja gitu. Tapi kan sebenarnya lepas dari itu, Eang sebagai ya termasuk peletak dasar pop Indonesia gitu kan. Tanpa Eang, kita semua yang sekarang enggak ada nih musik ini gitu kan. Menurut-menurut siapa ya ada salah seorang yang bilang, sebetulnya pop Indonesia itu dimulai oleh titik buspah. Gitu, ada yang ngomong tapi ya itu kan enggak asal ngomong, ya asal ngomong aja lah. Memang ya, marilah kemari mana ada lagu tahun itu yang kayak gitu. Gitu, yang udah, marilah kemari, ya 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 ya. Belum ada, ya 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 ya. Ada cerita lucu atau cerita enggak terlupakan, Eang dari era 60-an, 70-an titik buspah, seorang titik buspah? Momen-momen yang Eang kadang kalau mengenang tergelitik sendiri, ketawa sendiri, geli sendiri. Era-era mungkin ya masa-masa dua album ini gitu ya, rentang dua album ini. Kalau kita itu pergi ke daerah, ya kan kita kan enggak naik kapal terbang, enggak naik bus. Itu naik bus itu penyanyi, pemain musik, pelawak, satu bus. Nanti kalau udah satu bus itu aku sama ombeng itu duduknya itu di dekatnya sopir, tapi madep ke belakang. Madep ke mereka. Nah udah, aku berdua ngomong, mereka ketawa. Ditanggap ya ya? Ditanggap. Nah, ya enggak ngomong kosong ya, aku gajiku paling tinggi di antara lain-lain. Jadi kalau beli apa-apa, dua kerajang. Misalnya ini, 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 aku mau beli ini, ambil sendiri gitu. Jadi duit buat saya itu, bukan aku harus punya rokok, tokok, tokok. Enggak, goblok, enggak kayak anak-anak sekarang. Aku harus menyucit ini, supaya aku punya ini, punya ini. Nah saya tuh, nanti juga Tuhan ngasih. Datang dan pergi ya? Mereka juga perlu. Jadi apa, ya bukan, ya enggak terlalu gitu. Tapi artinya, saya tuh bukan pengumpul harta deh ya. Pokoknya bukan gila harta, nah. Ayang, di era ayang, dulu nih ayang, pas lagi era 60-an, 70-an gitu ya, penyanyi paling top di Indonesia. Saya pengen tahu suratnya yang dikirim ke ayang dari penggemar berapa banyak, ayang? Tahu enggak, karung. Udah kayak beras ya yang dikarungin ya? Itu karungan. Sampai asisten saya itu sampai tidur di atas karung. Karung tuh ada 6 apa-berapa biji gitu. Karung. Tapi yang baca? Tidak sama. Ada yang lucu enggak dari penggemar-penggemar itu mungkin? Kalau yang lucu baru diceritain ke saya. Apa kayak? Karena saya itu hampir-hampir enggak punya waktu, mas. Hampir enggak punya waktu. Jadi penyanyi yang agak dewasa tuh saya, lainnya kan anak-anak kecil. Bangsanya Anma Tevani, terus si Sapa Titik Sandora, terus Sapa... Itu tuh semua tuh masih kecil-kecil. Enderni Johan, ya, Teti Kadi. Nah, yang agak gedean tuh saya. Apa cerita dari... Jadi kalau mau ada nyanyi gitu, mau ada festival, itu penyanyi duduk di depan situ. Tante Titik, lagu saya ini. Pacunya mesti kayak apa, kayak apa saya mesti itu, duduk. Nah, gitu tuh. Jadi kayak mamanya anak-anak ya, Eang? Semua. Nah, kalau dari tadi penggemar-pengemar itu ada yang cukup gila enggak sih, Eang? Zaman itu kayak mungkin buntutin Eang atau sampai dia tergila-gila yang lucu gitu. Ya, itu sih ada-ada. Gimana tuh, Eang ada ceritanya. Ya, itu sih banyak enggak enak. Ini kita buat nostalgi aja, lucu-lucuan gitu. Era itu kan sekarang semua internet, Eang. Kita ngefans sama orang tinggal lihat di sosial media. Kalau zaman dulu kan beda gitu situasinya. Gimana ya? Ya, lucu-lucu aja ya. Ada yang namanya si Hitam. Ya, itu ada seorang penggemar, tapi dia itu pendek gitu ya. Tapi kalau mau bilang musik pendek kan enggak enak. Jadi dia tuh sabun pagi tuh sudah ada di depan pintu saya. Udah minum belum sih nih, minum dulu. Enggak sih minum, apa-apa, baru pulang. Jadi pagi tuh udah ada di situ. Sampai kayak gitu ya. Dan ada yang sampai, pokoknya pergi kemana aja ikut. Kamu tidurnya di mana, saya di mana, ya udah pokoknya ikut di situ. Dalam show itu, perjalanan. Ada yang kayak gitu tuh. Itu yang zaman sekarang mungkin juga musisi penyanyi-penyanyi sekarang enggak ngalamin tuh ya. Karena kalau sekarang kan spontan. Terus mau ngabruk atau apa, terus ngomong di itu, ya no nomerku ini, aku itu, aku pengen ketemu di situ. Kalau dulu kan ada malunya, malunya banyak. Tetap ada tata keramanya ya. Mak ngikutin aja gitu. Pindah ke sini, ada dia lagi gitu. Ada yang akhirnya jadi bersahabat mungkin atau ada yang akhirnya mungkin jadi... Ada yang mau ngajak kawin. Banyak. Banyak kayak ya. Yang ngajak kawin banyak. Cuman, Pak, saya sudah punya suami. Bapak kan juga sudah kan. Ya sudah, lupain aja kita bersahabatan aja ya. Ya enggak bisa saya itu terngiang-ngiang teruk. Luar biasa pesona yang titik ya. Enggak ada abisnya ya. Itu tuh ada yang sampai, ah udah deh, kalau yang kayak gitu tuh, aduh susah diceritain. Jadi pokoknya banyak. Banyak ya? Oke. Tapi itu adalah pelajaran buat saya untuk supaya saya itu bisa menahan diri. Oh, oke. Dan itu bukan sembarang orang. Oke. Jadi bisa dibilang dari kalangan yang elit lah bisa dibilang gitu ya. Ya, dari yang mana, yang mana ada. Berarti yang sebenarnya tinggal pilih ya, yang mau yang mana. Oke, yang terakhir nih, yang. Ini mungkin pertanyaan yang sering ditanyakan kepada yang, tapi di usia yang ke-86. Tentu ini spesial pesan dari Eyang Titipus Pak untuk para, bukan hanya musisi muda di Indonesia, tapi seniman muda di Indonesia. Menurut Eyang, apa yang Eyang harapkan? Dan tentu kata-kata Eyang jadi pelajaran juga buat para musisi muda atau seniman muda yang berkarir. Ya saya pertama, saya terima kasih kepada Indonesia. Nah atas nama Indonesia tuh saya atas namakan para pejuang. Maka waktu umur saya 80, saya tidak bikin pesta. Saya umur 80, saya sudah bilang, saya mau ke Taman Pahlawan, paling sedikit delapan tempat. Nah di Jakarta tuh ada tiga tempat, terus saya ke Solo, ke Jogja, ke mana, ke mana, ke Bung Karno, ke mana. Jadi aku bisa mendapat lebih dari 10, saya di situ terima kasih, apalagi waktu ke tempatnya Jendral Sudirman. Aku nggak bisa nahan, nangisku udah nggak karoan. Anda masih muda, Anda relakan diri Anda, sakit-sakit Anda kerja. Karena saya tahu, saya tahu bagaimana mereka berjuang. Nganggu celana kolor nak, pakai singlet, orang go sepatu, bawa bambu runcing yang rakyat. Kayak tentara tuh bisa diitung. Nah, tanpa mereka semua Indonesia nggak bakal begini. Ya memang yang di atas yang berperan mengenai apa-apa, tetapi sing namanya tentara tuh jiwa dan raga. Mangan, orang mangan tetap bertempur. Nah, itu yang saya sangat hormat. Di umur 80, saya nggak pesta. Paling sedikit saya harus di 8 tempat. Nah, itu saya, Anda hormat saya kepada bangsaku. Makanya, apalagi waktu di tempat, aduh udah deh. Saya waktu memeluk, ada batunya presiden. Saya seperti ditarik ke dalam gitu. Itu pas di makamnya Bukarno. Saya sekayak ditarik di dalam gitu. Ya sudah, ngomong apa? Ngomong apa, sing metu apa di situ? Tapi saya juga nggak, ada lagi di Ki Hajar Dewan Toro juga saya anggap pahlawan. Karena dia juga memandaikan orang, mencerdaskan manusia Indonesia. Apalagi lewat di mana-mana aku. Maaf, aduh. Di bagelang, di tempat, temanggung, di itu. Sampai keluar. Itu, itu apa? Tanda hormat saya. Kepada. Kepada. Dan juga, waktu, apa, waktu ini jenengi COVID. Itu, doa ibu saya bikin buat beliau. Ya, ada lagu yang dirilis pas COVID itu, termasuk pantang mundur juga. Air matamu berlena, banyaknya kau kehilangan. Tuhan Sang Maha Penyayang, lebih banyak lagi yang kau selamatkan. Sujudku bagi, pahlawan. Para dokter medis dan relawan. Apa gitu? Terus, ya untuk dia. Itu, itu, itu. Itu gila itu. Itu gila juga. Jadi, mungkin kalau bisa disimpulkan tadi, Pasan Eang untuk seniman muda ya, menghargai pahlawan dan menghargai pendahulu bangsa ini gitu ya. Ya, artinya, udah itu, berbicara nah sama Tuhan, berbicara sama alam. Dengan berbicara dengan alam dan Tuhan itu, semua jalanmu akan terbuka. Artinya, kamu akan menjadi orang yang terpelihara. Terpelihara oleh Tuhan, terpelihara oleh alam. Karena, yaitu saya tadi bilang, sebelum surga dan neraka, alam sudah bisa menentukan. Sudah bisa mempanis. Sudah bisa mengingatkan. Oke, Eang. Terima kasih. Kepanjangan. Enggak, Eang. Aku yang senang. Cangkem gue. Oke. Jadi cium cinta dan doa, Eang Titipus Pah, bagi bangsaku, bagi siapapun Anda, yang telah berbuat untuk negara dan bangsa, hormat, cinta, dan doa. Oke. Tiada tara, dari Titipus Pah, untuk Anda. Bekerjalah seperti apa yang ditugaskan Tuhan untuk diri Anda kerjakan dengan kejujuran. Pasti Anda yang inginkan akan diberikan oleh Tuhan. Amin. Anda sekarang yang baru rame untuk pergi ke kedudukan yang lain, selalulah mohon bimbingannya. Aku pasti nusuk. Pasti. Pasti dan pasti. Atur sebut. Oke, teman-teman, terima kasih yang udah menyaksikan Sinduscoop episode Titipus Pah. Tonton juga episode sebelumnya dengan Eang Titipus yang juga gak kalah seru. Jangan lupa denger lagu-lagu Eang Titipus yang luar biasa. Terutama juga album barunya. Eh, itu album baru sih. Legacy. Album dibarukan. Iya. Lagu lama. Repackage lah ya. Repackage dari lagu-lagu. Repackage, ya. Lagu-lagu monumental sepanjang karir Eang Titipus. Silahkan didengar di digital streaming platform favorit kalian atau di platform-platform musik lainnya. Eang, terima kasih atas waktunya. Terima kasih atas dedikasinya yang luar biasa untuk musik Indonesia, untuk seni Indonesia. Sama-sama. Pokoknya, saya bangga mempunyai regenerasi yang wow. Oke. Ya. Kerjakan itu dengan sebaik-baiknya. Itu karunia. Nuhun pisan, terima kasih. Macu terus, pantang mundur. I love you. Oke, teman-teman. Sampai jumpa di episode-episode selanjutnya. Saya Sindu Alpito dan Eang Titipuspa pamit undur diri. Bye-bye. Terima kasih.